Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak melaksanakan tradisi kenduri kue apam. Makanan khas ini dibuat saat bulan rajab. Makanan tradisional kue apam terbuat dari adonan tepung beras dengan berbagai bahan tambahan seperti telur, santan, dan juga gula. Kue apam dibentuk dengan berbagai ukuran dan warna sehingga menarik. Kue apam dimakan dengan menggabungkan kelapa parut yang telah dikukus sebagai pencicahnya. Pada kenduri ini, Datuk Timbalan Irfan Gunawan selaku Ketua Dewan Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak menjelaskan sejarah tradisi kenduri kue apam yang juga berkaitan dengan momen agama Islam, di mana makanan ini sering dibagikan kepada masyarakat saat peringatan Israq Mirat. Tradisi ini diharapkan tidak melanggar kaedah adat bersendisara-syara bersandar kita bonggah. Jadi secara singkat, menurut kemungkinan sekali yang orang-orang yang ingin menggabungkai, belum menggabungkai, karena kalau ini kalau kita kue dari desain sejarahnya, itu berasa dari India. Saya katanya Afton, BNB. Kalau dalam bahasa Aftonnya, kalian lihat juga di situ, Afton, Afton. Di kue ini, sejarahnya dari, kalau kalian lihat dari sejarah yang anda, di Peraturan yang ada, di Arjen Perikim, turnatnya Prabu Silwaki, bersama muridnya Sunat dan Jatah, perangkat Haji Telokah, di Mekah, Diyadukum Rumarah ini, di bawah bulan berkenaan air, berikut resepnya. Kemudian disambilkan kemungkinan kelihatan, kemudian dibagi ke masyarakat. Sebenarnya, menyukarkan Islam, dicari komen-komen tertentu. Mulai dari penyataan Satu Barang, mauling Nabi, Islam Tera, kemudian beraya-aya-aya dibagilah kue apam. Berkembang dapat masuk ke Islam Tunggu Melayu, di bawah bulan ini, di bagi tradisi. Pada kenduri kue apam ini, selain dihadiri pengurus Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, juga hadir sejumlah unsur Forkopimda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, serta pelajar dari sejumlah sekolah. Diharapkan generasi muda, ikut mengetahui adanya makanan tradisional ini. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman juga mengutarakan, adanya tradisi makanan kue apam, hendaknya tidak bergeser hilang di kalahkan zaman. Jangan sampai, nanti setelah kami sudah tidak ada lagi, sampai abangnya tidak, atau tradisi tidak, nah itulah bulannya acara yang terbuat. Sehingga ada adik, anak-anak kami, semuanya, orang-orang yang berhasil memahami, sebenarnya ini adalah budaya masyarakat Kabupaten Siak, yang dulu adalah kecamatan siak, bukan kabupaten siak, kecamatan siak. Kalau tidak berharap, orang siak itu selalu membuat kubur, asyik, kalau budaya masyarakat, membuat apa. Sekdesiak Arfan Usman menambahkan, diharapkan kepada generasi muda, dengan kemajuan zaman yang ada saat ini, tidak mengerus kebiasaan serta tradisi lokal yang baik. Masyarakat siak, khususnya generasi muda, dapat memilih kegiatan yang positif, dengan demikian negeri siak dapat maju dan diberkahi oleh Allah SWT. Dari Gedung Lembaga Adat Melayu Riau, Kabupaten Siak, Tim Meliputan, mengabarkan.